Salah satu program Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dinilai sangat bermanfaat bagi warga Jakarta adalah Ruang Publik Terbuka Hijau Ramah Anak atau RPTRA. Alhasil, setiap akhir pekan Ruang Terbuka Hijau tidak pernah sepi karena menjadi tempat alternatif untuk berkumpul bersama keluarga. Apakah di lingkungan rumah Anda terdapat arena bermain anak seperti ini? Jika belum, mungkin tak lama lagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakannya untuk anak Anda, keluarga, dan warga di lingkungan Anda. Ya, inilah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak atau RPTRA yang merupakan salah satu program prioritas Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta. Tempat rekreasi gratis di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama pada bulan Desember 2015 lalu. Sepuluh bulan sudah, RPTRA ini menjadi tempat bermain anak-anak dan tempat berkumpulnya keluarga. Adanya fasilitas yang menarik seperti arena bermain hingga perpustakaan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga. Maka main di sini atau di dalam rumah? Di sini. Apa? Banyak permainan ya. Senang? Kenapa? Banyak teman ya. Suka? Suka baca buku nggak di sini? Suka. Suka main apa yang senang? Main yang... Yang ini. Penang, cukup membantu juga. Jadi sekalian nyantar anak saya yang besar, sekalian yang kecil bisa diajak bermain di sini. Kalau hari libur, khususnya hari Sabtu sama hari Minggu. Tidak hanya anak-anak, sejumlah ibu PKK juga memanfaatkan tempat ini untuk berkreasi dan membuat sejumlah produk serta memasarkannya. Masyarakat banyak itu adanya taman RPTRA. Di samping untuk keamanan anak bermain, anak bisa pinter dan bisa dia berkreasi lebih luas lagi. Artinya mengenal tumbuhan yang ada di taman. Bagaimana dia bisa mengembangkan kreativitas anak. Kami mengasih kebebasan untuk anak. Yang penting anak itu bisa kreatif, berkreasi, dan bebas itu terarah. Nah, kini terbuktikan bahwa ibu kota Jakarta sangat membutuhkan ruang terbuka hijau yang ramah untuk anak. Inilah sarana yang dibutuhkan oleh warga ibu kota Jakarta, khususnya anak-anak. Karena dengan adanya sarana RPTRA ini, anak-anak tidak hanya main di dalam rumah, tapi juga punya pilihan untuk banyak bergerak dan beraktifitas di luar rumah. Dari Jakarta, Clara Oferina, Adam Alamsyah, Metro TV. Udah! Komunitas Kawanua di Jakarta mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Ahok Jarot dalam pilkada DKI 2017. Dan untuk mengetahui jalannya deklarasi, sudah ada reporter Nori Utari dan jurukamera Riki Rusdiana langsung dari Senayan, Jakarta Selatan. Ya Nori, bagaimana jalannya deklarasi saat ini? Ya Eliza, Daya Tarik akan pilgub DKI Jakarta semakin terasa, yaitu terlihat dari berbagai komunitas ataupun juga kelompok yang sudah mengambil sikap atau menentukan pilihannya untuk menentukan pilihan akan gubernur DKI Jakarta yang mereka inginkan. Dan salah satunya adalah komunitas Kawanua di Jakarta, yaitu komunitas warga asal Sulawesi Utara yang bertempat atau bermukim di DKI Jakarta. Dan saat ini terlihat sedang dilakukan, yaitu deklarasi, yaitu untuk menegaskan kembali bahwa komunitas Kawanua telah memantapkan dirinya, yaitu dengan memilih pasangan Ahok dan juga Jarot sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Dan juga sangat terasa sekali sama rakakan pemilihan ataupun deklarasi yang dilaksanakan pada hari ini. Selain melakukan deklarasi, komunitas Kawanua ini juga menampilkan yaitu berbagai kesenian dan juga tarian asal Sulawesi Utara bahwa mereka walaupun berasal dari Sulawesi Utara tapi mereka melihat kerja nyata dari seorang Ahok dan juga Jarot. Hal itu yang meyakinkan mereka untuk memilih Ahok dan Jarot kembali menuduki kursi gubernur DKI Jakarta. Dan juga sebagai apresiasi atas dukungan yang telah diberikan oleh komunitas Kawanua ini baru saja tadi Jarot bersama istrinya datang ke sini untuk mengikuti berbagai rangkaian acara di sini termasuk yaitu deklarasi yang saat ini sedang dilakukan di atas panggung. Dan nantinya komunitas Kawanua ini akan terus melakukan berbagai kegiatan untuk bisa mendukung Ahok-Jarot sampai pada Pilkada DKI Jakarta yaitu pada Februari tahun 2017. Elisa? Iya, Nori. Lalu apa bentuk dukungan dari komunitas Kawanua ini terhadap pasangan Ahok dan Jarot? Iya, Elisa bahwa dukungan dari komunitas Kawanua kepada Ahok dan Jarot tidak hanya berhenti pada deklarasi yang dilaksanakan pada hari ini saja bahwa ternyata komunitas Kawanua ini sudah melakukan berbagai persiapan sudah melakukan berbagai kegiatan yang akan mereka laksanakan ke depannya untuk mendukung Ahok-Jarot diantaranya adalah mempromosikan Ahok-Jarot melalui sosial media dan juga terus mensosialisasikan yaitu kepada para warga ataupun para orang-orang asal Sulawesi Utara yang sudah memiliki KTP DKI Jakarta untuk mendukung Ahok dan Jarot dan tentunya mereka juga mempunyai alasan yang sangat konkret mengapa mereka memilih Ahok dan Jarot karena selama ini mereka menilai bahwa Ahok dan Jarot sudah melakukan kegiatan atau kerja nyata, salah satunya itu melakukan inovasi di berbagai sektor diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, dan juga pariwisata dan juga Ahok dan Jarot terlihat sudah memperbaiki birokasi yang ada di DKI Jakarta dan ini sangat terasa oleh warga DKI Jakarta Riset Indonesia menempatkan calon petahana Basuki Cahyapurnama pada posisi pertama dalam pemberitaan terbanyak saat ini hasil pemberitaan Ahok saat ini mencapai 85% Di posisi kedua dari riset ini adalah nama Anies Baswedan dengan 80% pemberitaan dan di posisi kedua adalah Agus Yudhoyono dengan pemberitaan media sebanyak 72% Riset dilakukan terkait pilkada DKI 2017 Sosok Ahok paling banyak diberitakan karena kinerjanya Sementara Anies banyak diberitakan karena gayanya yang santun dan intelektual Sementara Agus Yudhoyono dianggap sebagai sosok militer yang santun dan disiplin Untuk Agus kita lihat dari sisi kinerja Ahok ternyata luar biasa karena dia memang petahanan bisa masuk akal Misalnya dari sisi perbaikan tata kota Ada 8 berita Tentu ini apa namanya Tunnya itu positif Kemudian kerja Publik 2 mili kerjanya jelas dan memuaskan Media itu ternyata belum teruji Itu dari sisi kinerja Kita lihat Dari sisi kinerja Ahok 21% positif Kemudian Agus 3% negatif 3 negatif Dan Anies 1 berita negatif Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno Mengaku telah menggelontorkan 29,3 miliar rupiah Untuk kegiatan sosialisasi dengan warga Jakarta Sandiaga menyatakan siap transparan dalam penggunaan uang miliaran rupiah Yang ia tegaskan berasal dari tabungan pribadi Sandiaga merinci pengeluaran itu terbagi dalam 3 pos pembiayaan Pos pertama untuk media Observasi sosial dan akseptabilitas sebesar 25,6 miliar rupiah Kedua, pembiayaan teritori Jaringan dan logistik sebesar 1,9 miliar rupiah Sementara pembiayaan untuk masalah advokasi dan data sebesar 1,8 miliar rupiah Tujuan transparansi pengeluaran Bahkan sebelum masa kampanye dimulai Sandiaga ingin membuktikan Komitmen menghindari manipulasi